Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu pengajaran yang sangat-sangat penting dan ini menjadi fondasi, salah satu dari fondasi iman Kristen bahkan kalau bisa dikatakan yang paling penting di dalam iman Kristen dan ini adalah tentang Yesus Kristus nah, kalau kita bicara soal Yesus Kristus maka kita sedang bicara tentang satu orang yang unik kita bicara Yesus Kristus, satu orang yang unik ini adalah orang yang paling banyak dibicarakan di dunia ini ada orang terkenal macam apapun tapi berapa banyak orang membicarakan dengan dia orang setepulian apapun, dia mungkin dibicarakan pada saat hidup tapi setelah kematiannya berapa orang membicarakan tentang dia orang mungkin masih bicara tapi tidak seberapa orang seperti Plato, orang seperti Socrates, filsuf-filsuf ternama mereka masih dibicarakan setelah mati tapi berapa persen orang membicarakannya tapi tidak ada satu tokoh di dunia ini yang dibicarakan lebih banyak dari Yesus Kristus bahkan setelah wafatnya dia terlepas dari konsep kebangkitan tapi kalau dihitung dari wafatnya dia setelah 2000 tahun setelah ini, dari Yesus sampai sekarang itu 2000 tahun mau tepatnya adalah kalau Yesusnya lahir diperhitungkan tahun 0 ya sudah, dari Yesus lahir sampai kita ya sekarang 2018 tahun tapi seperti saya pernah jelaskan ada kekeliruan dalam kalender kita sehingga Yesus mestinya lahir tidak di sini tapi min 6 ya, min 6 berarti sekarang kita bukan 2018 tapi 2000 bukan, kurang 6 ya, 2012 jadi itu berarti bahwa sejak dari kelahiran Yesus sampai 2012 tahun setelah dia ini orang masih dibicarakan dan dibicarakan bukan sekedar dibicarakan tapi dibicarakan dengan penghormatan yang tinggi tapi dibicarakan juga dengan penghinaan yang tidak kecil ya ada orang yang memuji-muji dia secara luar biasa ada orang yang menghina dia secara luar biasa dia dibicarakan secara kontroversial siapa dia, identitas dia itu menjadi bahan tergumulan dari banyak orang selama 2000 tahun ya siapa Yesus sebenarnya nah ini menjadi kalau bertanya kepada agama berbeda alian berbeda jauhannya juga berbeda ya teman-teman dari Islam percaya bahwa Yesus atau yang disebut sebagai Isa al-Masih itu sama saja sebenarnya ya antara Yesus dan Isa al-Masih ini namanya korenspondensi fonetik itu perubahan bunyi sama seperti nama Yesus ada orang pernah tanya saya Pak, kalau anak saya lahir bulan Desember lalu saya kasih nama dia Yesus Kristus boleh atau tidak ya saya bilang Kristus tidak boleh karena itu gelar khusus tapi Yesus boleh kenapa? karena Yesus itu nama manusia yang umum pada saat ini kan juga ada petindu Franciscus de Yesus yang main bola juga ada Yesus Nafas dan Yesus-Yesus yang lain pergi ke Timur Leste juga ada banyak Yesus ya nah Yesus itu kan cuma bentuk latin ya sedangkan dalam bahasa Yunaniknya Yesus tapi di dalam bahasa Ibraniknya itu berasal dari kata Joshua atau Yesua jadi orang nama Joshua itu sebenarnya Yesus arti namanya sama ya arti namanya sama nah maka dari Joshua atau Yesua menjadi Yesus ya lalu sampai ke Arab menjadi Yisa itu satu padanan yang sama sedangkan Kristus itu latin kalau Yunaniknya adalah Kristos Ibraniknya itu Masiyah atau Mesias kalau di Arab itu menjadi Masih tambah kata sandangnya Al-Masih maka Yesua Masiyah tambah kata sandang H maka orang Ibranik akan menyebutnya Yesua Hamasyah orang Yunani akan menyebutnya Yesus Kristus orang Arab menyebutnya Isa Al-Masih orang Latin menyebutnya Yesus Kristus nah karena kita ini pengaruh Latin abjad kita juga kan abjad Latin A sampai Z maka kita ikut yang Latin maka kita menyebut Yesus Kristus jadi memang ada orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Isa Isa bukan Yesus tapi bagi saya tidak itu orang yang sama walaupun konsepnya berbeda nah kalau ditanya kepada orang-orang Islam siapa Isa Al-Masih percaya-percaya tapi mereka percaya dia paling tinggi sebagai Nabi tidak lebih daripada itu tapi kalau kita masuk dalam kekristianan sendiri tanya orang saksi Yehova mereka sekarang legal di Indonesia ya siapa Yesus Kristus mereka saksi Yehova menganggap Yesus lebih tinggi daripada Islam kalau Islam percaya dia Nabi saksi Yehova lebih tinggi sedikit entah sedikit atau banyak karena mereka percaya bahwa Yesus itu sebenarnya adalah ciptaan pertama dari Allah jadi Allah itu menciptakan seluruh dunia ini tapi sebelum Allah menciptakan dunia ini mula-mula dia cipta Yesus setelah itu baru dia pakai Yesus untuk mencipta dunia ini maka Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah bukan pencipta lalu lalu siapa sebenarnya Yesus menurut saksi Yehova saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah pengguluh malaikat yang namanya Mikael jadi Mikael itulah Yesus berarti Islam memberikan Nabi menyebut Yesus Nabi saksi Yehova menganggap dia lebih tinggi yaitu malaikat gerakan zaman baru atau New Age Movement kalau dikanya siapa Yesus mereka menempatkan Yesus di bawah Islam dia bukan Nabi apalagi malaikat tidak dia cuma orang biasa yang luar biasa berarti orang biasa yang luar biasa dan dia dianggap sebagai guru kebenaran itu New Age Movement nah tapi keteristanan yang ortodoks ortodoks ini yang lurus yang dari zaman awal-awal abad pertama itu percaya dia lebih tinggi dari yang diajarkan oleh saksi Yehova yaitu bahwa dia itu adalah Allah sendiri atau Tuhan sendiri yang menjelma jadi manusia waktu Natal pada waktu menjelma jadi manusia waktu Natal itulah nama manusia yang diberikan kepada dia adalah Yesus atau Yesua atau Isa itu kekristenan yang ortodoks jadi kita bisa lihat ada yang percaya dia Allah dan Tuhan ada yang percaya dia Malaikot ada yang percaya dia Nabi ada yang percaya dia cuma guru biasa maka kita bisa lihat bahwa pertentangan ini sudah hampir 2000 tahun tidak selesai dan saya percaya sampai akhir jaman sampai hari kiamat orang masih mempersoalkan siapa Yesus ya sebagai seorang Kristen ya dan betul saja saya percaya dia guru percaya murid-murid memanggil dia guru karena itu mereka disebut murid apakah Yesus Nabi ya dia Nabi bedanya dengan Islam Islam percaya dia Nabi ya Kristen percaya dia Nabi ya tapi Islam percaya dia hanya Nabi tapi Kristen percaya dia juga Nabi mengerti apakah jadi Kristen percaya dia guru Kristen percaya dia Nabi Kristen percaya dia malaikat tidak maka disini justru antara Islam dan Kristen sedikit lebih dekat ketimbang Kristen dengan Saks Niova itu lebih jauh karena apa yang dipercaya Islam kita percaya walaupun apa yang kita percaya Islam tidak percaya tapi apa yang kita percaya tidak dipercaya Saks Niova apa yang Saks Niova percaya tidak kita percayai ya nah itu perbedaan-perbedaan dan tidak ada tokoh di dunia yang selama 2000 tahun orang masih bertengkar tentang siapa dia hanya satu orang dalam sejarah tukang kayu dan nasaret ini ya nah kalau begitu sekarang kita bertanya mengapa sih ya kita percaya bahwa dia itu bukan sekedar Nabi bukan malaikat bukan sekedar guru tapi dia Allah Tuhan nah kalau bicara soal Yesus itu Allah dan Tuhan saya mempunyai argumentasi yang banyak sekali kira-kira 10 argumentasi saja tapi dari 10 itu masih argumentasi 1, 2, 3, 4 tapi dari argumentasi 1 itu ada A-nya, B-nya, C-nya, D-nya banyak sekali tapi tidak mungkin saya sampaikan hari ini hari ini saya sampaikan satu saja ya nah kenapa saya memilih satu ini yang paling dasar yang paling mudah kenapa seringkali kita diperhadapkan pada pertanyaan begini jikalau Yesus memang adalah Tuhan atau Allah tunjukkanlah kepada kami satu ayat saja dimana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku ini pertanyaan sering di dengar mungkin yang paling getul datang dari Sakir Naik ya jikalau Yesus Tuhan mana satu ayat Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah saudara saudara cari seluruh Alkitab saudara tidak menemukan satu ayat pun Yesus mengatakan aku adalah Tuhan sembahlah gada memang ada satu ayat tapi itu multi tafsir ayat itu adalah Yohanes 13 ayat 13 dimana Yesus bilang kamu mengatakan aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat karena memang akulah guru dan Tuhan hanya ada saya bilang itu multi tafsir karena disitu kata Tuhan Tuhan itu bahasa Yohanes bahasa asli perjanjian baru itu kurios kurios itu bisa diartikan Tuhan bisa diartikan Tuhan tergantung tergantung konteks kalau kakek Hera pergi ke dokter ya sakit lalu dokter kasih resep tulisnya bukan Pak Hera tapi Tuhan Hera bahasa Yunananya kurios tapi pada waktu dia bilang kurios Hera dia tidak anggap ini Tuhan kita hanya anggap seorang manusia biasa yang dihormati atau dihargai disebut sebagai Tuhan nah kata kurios itu bisa Tuhan bisa Tuhan nah dalam Yohanes 13 ayat 13 kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris maka ada terjemahan bahasa Inggris yang menyebutnya sebagai soul ada yang menerjemahkannya sebagai nor tapi tidak menerjemahkannya sebagai God itulah sebabnya orang-orang tidak akutah guru dan Tuhan itu salah terjemahan bukan Tuhan tapi seharusnya Tuhan dari bahasa Inggris jadi memang ayat itu sedikit rancu multi-tafsir walaupun menerdebatkan terjemahan saya siap untuk menerdebatkan itu tapi itu menjadi multi-tafsir maka kayak dimana satu ayat Yusus mengatakan aku adalah Tuhan sembelan tidak ada tapi bagaimana menjawab pada orang saya begini bahwa penakuan bahwa Yusus itu adalah Tuhan itu pertama iman Kristen tidak didasarkan pada kata-kata Yusus saja tapi iman Kristen didasarkan pada seluruh kitab suci yaitu PL dan PB bukan hanya sekedar kata-kata Yusus tapi yang namanya seluruh yang ada dalam kitab suci itu menjadi dasar iman Kristen sehingga Kristen dibangun atas dasar apa yang kitab suci kata jadi biarpun bukan dari mulut Yusus tapi kalau kitab suci yang melihat kesaksian demikian Kristen percaya itu jawaban pertama jawaban kedua adalah apakah kepercayaan tentang identitas seseorang darilah benar kalau itu disampaikan oleh orang yang bersangkutan permisi Pak Pak Samad Alak ini siapa ya dia mengatakan bahwa Samad Alak itu Ridon Bire percaya percaya saya tidak percaya saya tidak percaya kalau bukan Ridon sendiri yang memberi kesaksian aku adalah camat biarpun Pak Ridon tidak mengatakan aku anda camat tapi ini bukan Pak Ridon tapi dia mengatakan Ridon anda camat bisa dipercaya bisa saya tidak hanya percaya Ridon diri anda camat hanya dari kakak-kakak Ridon tapi dari orang lain yang mengatakan Ridon itu bisa dipercaya Pak Ridon nama siapa ya Frank Frank orang tua Frank Ken Ken Saudara percaya orang-orang Saudara percaya walaupun kita tidak pernah ketemu itu Ken ya kan tapi kita percaya kenapa yang dari saksi anaknya jadi biarpun Ken tidak pernah mengaku bahwa aku ini adalah ayah dari Pak Franky ya tapi kesaksian Franky cukup untuk dipercaya paham jadi tidak perlu Yesus harus mengatakan akulah Tuhan akulah Allah tidak perlu tapi apakah ada kesaksian dari orang-orang dekat kalau dia aduk Tuhan dia Allah kedua adalah apakah ada ciri-ciri dalam dirinya yang menunjukkan dia Tuhan Allah itu yang harus dipercambangkan tidak hanya sebenarnya apa yang dia omongkan lalu mereka bertanya dimana Yesus bilang sembahlah aku aku saya bilang juga tidak ada kalau begitu itu bukan Tuhan nah Yesus memang tidak pernah mengatakan sembahlah aku anehnya waktu dia disembah dia tidak pernah tolong hanya ada dua kemungkinan kalau Yesus bukan Tuhan waktu dia disembah dia terima ini orang macam apa dia bukan Tuhan tapi disembah terima atau waktu dia disembah dia terima jika dia bukan Tuhan ini orang kurang agar sekali dia sadar dia bukan Tuhan tapi waktu disembah terima atau kalau dia memang Tuhan sehingga waktu dia sembah dia terima karena dianggap itu layak itu layak karena itu bagi saya kenyataan bahwa mana satu ayat yang mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku baru untuk membuktikan siapa Yesus atau dimana Yesus Tuhan itu suatu pertanyaan yang tidak relevan di dalam mencari kebenaran Yesus tidak pernah mengatakan itu tapi bagaimana kesaksian mulut-mulut yang tiga tahun lebih makan minum dengan Yesus tidur bangun dengan Yesus jalan dengan Yesus pelayanan dengan Yesus susah senang dengan Yesus sama-sama mereka pastilah yang paling tahu siapa Yesus ketimbang kita yang sudah hidup dua ribu tahun ya nah kalau begitu kenapa kekristian yang percaya Yesus adalah Tuhan ada teman-teman muslim di sini bagus kalau sebentar punya pertanyaan boleh ajukan kepada saya ya itu baik bagi saya kita baru tahu kristen sebenarnya seperti apa kalau dengar langsung dari orang kristen kita tahu islam itu seperti apa dengar langsung dari islam kita tahu saksi yofa itu seperti apa dengar langsung dari saksi yofa makanya saya tidak aliriki di gereja saya sekarang kita ada pelajaran tentang bidat-bidat anggaran-anggaran gereja ya ada yang adven ada yang saksi yofa dan lain sebagainya mau tahu apa sih yang diajarkan orang saksi yofa kita undang orang saksi yofa datang bikin kuliah supaya jangan sampai orang saksi yofa tidak percaya ini itu dia saudara-saudara saksi yofa bilang beli tidak tidak bilang dia langsung dari orang saksi yofa tahu apa yang mereka jari soal kita setuju atau tidak setuju itu menurusan nomor dua tapi yang paling pertama adalah mengerti benar apa yang mereka percaya supaya kita tidak memfitnah mereka untuk apa yang tidak mereka percaya sama seperti saya kasih contoh barusan saya posting satu video tiba-tiba ada satu orang entah dari mana saudara-saudara jangan percaya apa yang dikatakan oleh Estrasoro itu itu penipu kenapa dia tidak percaya dan tidak mau menerima persembahan persepuluan saya ketawa saja karena memang sekarangnya ada pendeta-pendeta yang tidak mengakui ada persepuluan dianggap itu era peridenian sudah selesai jangan percaya Estrasoro dia tidak terima ajaran tentang persepuluan saya ketawa saya di gereja saya saya menulis buku tentang persepuluan saya di gereja menerima persepuluan persepuluan untuk gereja bukan untuk saya artinya dia menyerang saya dengan sesuatu yang salah yang bukan kepercayaan saya bukan kepercayaan saya maka baik mendengar dari orang Kristen apa yang orang Kristen percaya mendengar dari orang lain apa yang orang lain percaya nah sekarang saya bilang bahwa agak seiman Kristen adalah kita bersusir maka sekarang hari ini saya hanya memberikan ayat-ayat saja saudara bisa mencatat ayat-ayat yang menyatakan secara eksprisif bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan ini penting karena teman-teman saksi Yehova kita Insinyur Herlianto menulis sebuah buku saksi 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 Yehova tamu tak diundang yang rajin berkunjung ke rumah saudara saksi orang sering berkunjung saya juga dikunjungi satu hari ada orang bule ketuk ke rumah saya saya ada bule tunjungi saya siapa ya kami pemberita kerajaan Allah waktu dia bilang pemberita kerajaan Allah saya sudah tahu ini bolehkah kami masuk boleh bisakah sering-sering firman itu boleh waktu masuk duduk saya bilang istri saya tolong bikin minum supaya agak lama saya tahu mereka tidak rayakan Natal saya bilang selamat Natal lalu oh ya betul ya saksi orang tidak merayakan Natal lalu saya tanya kenapa tidak merayakan Natal ya karena tidak ada di Alkitab jadi kalau tidak ada di Alkitab tidak boleh lakukan iya pak yang boleh dilakukan hanya yang ada di Alkitab iya pak Alkitab tidak pernah menyuruh kita merayakan Natal tidak pernah juga menyuruh kita merayakan orang tahu orang saksi 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 tidak akan terima jadi 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 kalau Alkitab tidak tulis tidak boleh iya dia pakai dasi ada ayat di Alkitab yang suruh orang pakai dasi memang tidak ada ayat di Alkitab yang suruh orang melayakan orang tapi pak juga ingat bahwa tidak ada ayat yang larang orang kalau Alkitab perintah kita mesti lakukan jangan menabaikan kalau Alkitab larang jangan lakukan tapi kalau Alkitab tidak perintah tidak larang boleh lakukan boleh tidak kalau saya merayakan bukan dosa kalau saya tidak merayakan orang tahun juga bukan dosa juga karena Alkitab tidak perintah Alkitab tidak larang nah terhadap mereka yang mengatakan bahwa mana ada satu ayat Yesus mengatakan akulah Tuhan tidak ada kalau begitu Yesus bukan Tuhan saya balik tanya kalau begitu saya tanya mana ada satu ayat dimana Yesus bilang aku bukan Tuhan kasih saya satu ayat tidak ada Yesus memang tidak pernah mengatakan aku Tuhan tapi dia juga tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan kalau begitu menilai Yesus Tuhan atau bukan Tuhan tidak boleh bergantung dari kata-kata Yesus karena dalam hal ini dia dia maka kita harus mencari sumber yang lain mana kita bersusir nah saya berikan sembilan ayat saudara kami supaya waktu saksi Yofa datang berkunjung ajak dia jangan usir berugi itu berugi kita duduk mari kita buka ayat sama-sama ya buka ayat nah pertama adalah Yesaya sembilan ayat lima ya Yesaya sembilan ayat lima ini ini membuatkan natal seorang anak diberikan bagi kita sedilahirkan bagi kita seorang putra diberikan bagi kita namanya disebutkan orang penasat ajaib baca seorang ya coba satu orang baca ini saya seorang lima ya bunyi Yesaya sembilan atlima sebab setiap salah itu Yesaya sembilan lima seorang anak dilahirkan bagi kita seorang putra diberikan bagi kita seorang anak diberikan bagi kita seorang putra diberikan bagi kita namanya disebutkan orang ada banyak nama salah satunya adalah Allah yang berkasa bahasa ibraninya Allah El Gibor Allah yang berkasa berarti anak yang dilahirkan putra yang diberikan itu disebut atau namanya adalah Allah yang berkasa tak usah anak kok diberikan anak kok lahir begitu dia adalah Allah atau Tuhan tapi Natal itu mengajarkan bahwa dia yang Tuhan itu mau menjelma jadi manusia jadi waktu dia lahir itu lahir sebagai manusia bukan sebagai Tuhan tapi biarpun dia lahir sebagai manusia nama yang diberikan kepada dia itu adalah Allah yang perkasa ya Allah yang berkasa ini membuat Yesaya ini dionong oleh Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir tapi kalau sebelum Yesus lahir ayat ini bukan seorang anak akan dilahirkan tapi seorang anak telah dilahirkan kalau ini membuat 720 tahun ke depan kenapa dibilang telah itu tradisi orang Ibrani kalau orang Ibrani membicarakan sesuatu yang belum terjadi kalau kita baru nanti makan kita akan makan siang berarti makan siang belum terjadi kalau kita sudah makan siang itu berarti sudah lewat nah ini seorang anak telah dilahirkan berarti sudah lewat bukan Yesus tidak gaya orang Ibrani kalau membicarakan sesuatu yang di depan tapi begitu pasti pasti terjadi tidak mungkin tidak terjadi seharusnya bentuk future akan tapi mereka menyebutnya sebagai bentuk past lampau seolah-olah itu sudah terjadi itu ayat pertama itu berarti ingat ya Yesaya ini bukan orang Kristen dia hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir tapi dia beri nubuah itu berarti bahwa Nabi Yesaya memberi kesaksian anak yang dilahirkan itu yaitu yang nantinya diberi nama Yesus itu adalah Allah yang berkas kedua Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah pada mulanya firman firman ini siapa? firman ini salah satu gelarnya Yesus arti kata firman bahasa Ibraninya dabar bahasa Yunaninya logos ya itu artinya kata-kata itu firman maka berfirman berkata-kata Allah bersabda Allah itu firman tapi Yesus diberi gelar firman kenapa? andai kata kita belum pernah ketemu saudara belum pernah lihat saya belum pernah dengar tentang saya lalu saya datang disini satu jam saya pulang saudara akan pulang keluar lalu saudara bilang yang tadi itu siap saudara tidak dapat informasi apapun tentang saya kenapa? saya tidak keluarkan satu kata tapi begitu saya mulai keluarkan kata nama saya Esra saya tinggal di Fatu Veto saya umur 41 saya seorang pendeta waktu saya kata-kata saudara jadi kenal saya kata-kata itu mempunyai fungsi firman mempunyai fungsi untuk memperkenalkan nah Allah tidak terlihat tapi Yesus pernah berkata barang saya terlihat aku berarti Yesus itu memperkenalkan Bapak kepada kita Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun pernah lihat Allah tapi anak tunggal Allah yang ada di pantuan Bapak dialah yang menyatakannya karena itu Yesus mempunyai fungsi untuk memperkenalkan Allah makanya dia diberi kata-kata logos dabar atau firman itu saudara bisa lihat di wahyu pasal 19 ayat 13 namanya adalah firman Allah ayatnya seperti ini ya nah kalau begitu firman ini Yesus dan Yohanes 1 pada mulanya firman maksudnya sebelum ada segala sesuatu Yesus sudah ada firman itu bersama-sama dengan Allah Allah disini adalah Bapak berarti Yesus sama-sama dengan Bapak dan firman itu adalah Allah artinya firman itu sehakikat dengan Bapak makanya dia adalah Allah saya manusia saya sama-sama dengan Pak ada berapa orang saya hakikatnya manusia beliau manusia juga saya manusia dia bukan betul sama walaupun ada dua orang disini tapi hakikatnya sama sama manusia dia manusia Yesus bersama-sama dengan Bapak itu berarti bahwa Yesus dan Bapak itu tidak sama Yesus bukan Bapak bukan Yesus tapi Bapak dan Yesus mempunyai hakikat yang sama yaitu Allah ini nanti menjadi dasar orang-orang berdaya doktrin terhitung yaitu ada Bapak anak dan nah kalau memang firman ini adalah Yesus maka jelas dia bilang firman itu adalah Allah siapa yang tulis ini siapa yang tulis Yohanes 1 1 ini siapa yang tulis Yohanes Yohanes ini siapa Murek Yesus dari mana Yohanes tau baca satu Yohanes 1 1 1 Yohanes 1 1 ini Yohanes juga yang tulis ya satu yang satu yang satu yang satu itulah yang kami tuliskan yang kami lihat yang kami saksikan yang kami raba tentang firman yang hidup itu siapa Yesus itulah yang kami tuliskan jadi Yohanes tidak bikin teori sendiri yang dia lihat Yesus hari-hari lihat Yesus kok yang dia saksikan dia raba apa Yesus dalam bentuk manusia itulah yang dia saksikan nah sekarang dia saksikan di mana Yohanes 1 firman itu adalah Allah kalau tidak mau percaya Yohanes dia berpercaya siapa dia yang hari-hari dengan Yesus mending percaya dia tapi mempercaya teori-teori orang hidup tahun 2018 tapi tidak pernah kenal Yesus ya itu kedua sekarang ketiga ayat saya berikan 9 ayat itu ayat kedua sekarang ayat ketiga Yohanes 20 ayat 28 ini penakuan iman tertua muncul dari orang yang paling ragu-ragu yaitu Thomas Thomas tidak percaya Yesus bangku ya Thomas tidak percaya Yesus bangku sebelum aku taruh dari ini ya aku sekali-kali tidak akan percaya Yesus bangku ya tapi Yesus karena waktu Yesus menampakkan diri hari minggu kebangkitan Thomas absen tidak tidak ada makanya waktu Yesus muncul berikan kebenaran dia bangkit Thomas tidak tahu makanya yang suka bolos kebaktian itu dia seruhi tidak tidak mendapatkan kebenaran ya nah Thomas bilang 10 saudara memberi kesaksian kami telah melihat Tuhan yang bangku Thomas tidak percaya 8 hari kemudian hari minggu lagi Thomas ada Tuhan Yesus bangku Thomas lalu Thomas tersungkur Yohannes 20 28 pengakuannya ya Tuhan ku dan Allah my Lord and my God itu pengakuan iman tertua sama seperti Yohannes ada murid Yesus Thomas juga murid Yesus dan dari mulut murid Yesus ini keluar pengakuan Tuhan Yesus ya Tuhan ku dan Allah berarti Thomas percaya Yesus Tuhan dan Allah tapi kalau segera om yang saksi Yofa hati-hati saksi orang satu senjata mereka bilang begini Thomas bilang ya Tuhan dan Allah bukan berarti Thomas percaya Yesus Tuhan dan Allah tidak Thomas cuma kaget karena Yesus tau-tau muncul itu sama seperti saudara jalan-jalan ya 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 tsunami datang ya Tuhan itu bukan berarti tsunami sama seperti pernah kami di pesta ada teman satu bangun makan dia datang nasi tinggi bagi ini semua dagu itu ini tagantong tagantong waktu semua lihat ada teman satu yang Yesus Kristus itu bukan anak ini yang tagantong tagantong Yesus Kristus itu cuma ukapan ke kagetan nah begitu juga Thomas tidak percaya Yesus bangkit tanpa Yesus yang bangkit muncul kaget dia yang Tuhan ku dan Allah jangan jangan terantuk Ya Allah itu bukan berarti inilah Allah itu hanya kekagetan nah orang saksi itu bilang begitu bagaimana seorang jawab ini gampang tiga jawaban pertama orang kalau kaget itu tidak perlu omong pada siapa lihat saja Ya Allah Ya Tuhan Yesus Kristus itu tidak menyampaikan itu omong kosong yang tidak disampaikan pada siapa siapa tapi ayat ini mengatakan Thomas berkata kepada Yesus itu pertama kedua jangan sanakan budaya kita disini yang sedikit sedikit kaget ya Tuhan ya Allah ya Yesus Kristus itu kebudayaan kita kebudayaan orang Yahudi tidak mau begitu kenapa karena ada hukum jangan menyebut nama Tuhan alam dengan sembarang salah omong mati makanya orang Israel nama Allah yang di dalam kitab Ibrani itu adalah Yahweh yang kadang-kadang kita baca menjadi Yahweh kalau orang Ibrani di Alkitab mereka ketemu nama Yahweh itu tidak berani omong pamali haram sakral karena itu biarpun di teks tulis mereka pasti menurut dia bilang Adonai kenapa sakral 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 maka kebiasaan kaget kaget ia Tuhan ya Allah itu tidak dari budaya Israel itu budaya kita jadi adalah sana kalau bilang Thomas yang orang yang dikaget lalu mengucapkan latak seperti itu ketiga kalau Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah lalu Thomas bilang ya Tuhan dan Allah kira-kira Yesus bilang apa Thomas Ixtival Thomas sadar saya bukan Tuhan dan Allah saya cuma guru biasa tapi Yesus bukan membantau Thomas Yesus menganggap itu sebagai iman tahu dari mana Yesus bilang kamu melihat aku dan kamu percaya berbahagian mereka yang tidak melihat namun percaya berarti ya Tuhan ku dan Allah ku ini omongan Thomas dianggap sebagai kepercayaan oleh Yesus Yesus tidak benar kalau bagi Yesus Tuhan dan kempang ayat kempang Roma Roma 49 ayat 5 Mereka adalah keturunan Bapak Leluhur Siapa mereka? Orang Yahudi Mereka keturunan Bapak Leluhur Bapak Leluhur itu siapa? Abraham, Isaac, Yaakob Jadi ini bicara seorang orang Israel Terus Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia Ya, Mesias ini Kristus Mereka orang Yahudi Menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia Mesias atau Yesus adalah Allah Tapi menjadi manusia Menjelma menjadi manusia mata Mengapa mereka menurunkan? Karena Yesus secara manusia itu berasal dari orang Yahudi Suku Yehuda Jadi ini bicara soal Mesias atau Kristus Lalu Lanjut Yang ada di atas segala siswa Terus Yang ada di atas segala siswa Dari Rasul Paulus Yang kelima Saya bersingkat Yang kelima ada Filipi 2 Ayat 5 6 ya adik nona baju bola-bola eh baju merah ya pilih pilih 2 5 6 ya sabar ini bicara Kristus Yesus terus yang walaupun dalam rupa Allah tidak mengangkat kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah yang setara dengan Allah Allah disini maksudnya bakar ya itu berarti Yesus adalah Allah hanya nanti dia selanjutnya hanya dia tidak menempelkan kesetaraan ini dia merendahkan diri turun jadi manusia waktu Natal jadi waktu dia Natal waktu Natal jadi manusia dia memang merendahkan diri mengosongkan diri tapi sesungguhnya dia ada dalam rupa Allah dia setara dengan Allah nah Yesus ada dalam rupa Allah kata rupa ini dalam bahasa aslinya huparkon huparkon itu artinya suatu kondisi yang tetap dan tidak bisa berubah dibikin apapun tidak bisa ingat yang saya pernah sampaikan disini kalau ini hape saya bisakah saya membuat hape ini menjadi bukan hape saya bisa bisa caranya kasih jual buang di jalan saya satu jam bukan lagi milih saya hatinya hape saya ini tidak bisa tetap menjadi hape saya dia bisa berubah menjadi bukan hape saya itu kondisi bisa berubah tapi ada kondisi yang dibikin bagaimanapun tidak bisa berubah apa coba pikirkan bagaimana caranya membuat mamamu menjadi bukan mamamu pecat biarpun pecat biarpun pecat dia tetap mama tidak aku tetap mama berarti mamamu dibikin bagaimanapun juga dipotong bagaimanapun juga tetap mamamu yang terpotong berarti mamamu tidak bisa dibikin bukan mamamu nah kondisi tidak berubah itu yang bahan bahasa Yunani huparkon Yesus Kristus yang walaupun being in the form dalam bahasa Inggris ada dalam rupa Allah huparkon Allah berarti Yesus itu dibikin bagaimanapun tidak bisa menjadi bukan Allah tapi dia menjadi manusia ada orang waktu Natal tanya Pak mengapa sih Yesus itu Allah berubah jadi manusia saya bersalah Yesus tidak pernah berubah menjadi manusia kalau dia berubah menjadi manusia tadinya Allah sekarang jadi manusia sudah menjadi Allah itu salah yang benar adalah Yesus itu Allah sekali Allah tetap Allah Allah tidak berenti jadi Allah Allah tidak pensiun jadi Allah untuk sementara maupun seterus maka sekali Allah tetap Allah tapi waktu dia jadi manusia dia ambil tubuh manusia dia pakai jiwa atau roh manusia dia punya perasaan manusia tapi tidak kehilangan ke Allahan maka karena Allahnya tidak hilang dia Allah tapi karena sekarang dia mengambil ke manusia maka dia manusia maka pribadi Yesus itu satu pribadi ada ke Allahannya ada ke manusiaan itulah sebabnya itulah sebabnya kadang-kadang dia ngomong seperti Allah kadang-kadang ngomongnya seperti manusia kadang-kadang menyatakan ada hal-hal yang menudukan ke Allah setan, 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 minggu wabai, diam, tenanglah, diam dia bilang, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa orang ini bilang, lu siapa? itu Allah tapi pada waktu Alkitab mengatakan lalu laparlah Yesus lalu hauslah Yesus tertidurlah Yesus jangan bilang, lu Allah ku lapar Allah ku haus Allah ku hidup tidak itu ke manusia dan terus kapan Allahnya muncul kapan manusia itu rumisnya bagaimana? lain kali saya bicarakan ya tapi ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul Allah mengambil manusia tidak memberhentikan dia dari putar kon ala oke, enam titus dua ayat tiga belas perhatikan kata-kata Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Yesus Christus protifil kalimat ini Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Christus ada berapa orang yang dikirakan? berapa orang? dua atau satu? bisa dua yang pertama apa? Allah yang maha besar yang kedua? juru selamat kita Yesus Christus kalau begitu Yesus Christus ini Allah yang maha besar aku bukan? bukan ini orang pertama ini orang kedua Yesus orang kedua orang yang pertama ini yang Allah yang maha besar orang kedua ini Yesus Christus juru selamat kita jadi kalau ini dua orang maka Yesus Christus hanya juru selamat kita tapi bukan Allah yang maha besar kalau dua orang kalau dua orang tapi bagaimana kalau begini Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Christus atau Yesus Christus Allah yang maha besar dan juru selamat kita kalau ini satu orang maka yang dibicarkan cuma Yesus dan Yesusnya bisa dengan dua sebutan pertama Allah yang maha besar kedua juru selamat kita ada dua model pembacaan tapi dalam hukum bahasa Yunani namanya Grenfell sharp hole yang tidak usah saya jelaskan karena saya jelaskan pun butuh waktu panjang dan itu harus ada sebut pengetahuan bahasa Yunani tapi percayalah saya saya tidak omong kosong saudara apa yang semua yang saya keluarkan disini bisa saya bertanggung jawab namanya Grenfell sharp hole kalau ada kelai dan model seperti ini ya maka ini harus dibaca dengan pembacaan bukan Allah yang maha besar dan juru selamat Yesus Christus tapi Allah yang maha besar dan juru selamat kita kalau pembacaan kedua Yesus Christus adalah juru selamat sekaligus Allah yang maha besar ketujuh Ibrani satu ayat itu Ibrani satu ayat yang ayat ulang kelimat pertama oke tetapi tentang anak ia berkata ia disitu siapa ala ala ditulis di huruf besar dan itu bapak tetapi tentang anak mesti itu terjemahan tidak tepat mestinya bukan tentang anak tapi kepada anak anak tidak terjemahan bahasa Inggris atau akibat Indonesia terjemahan baru tetapi kenal berarti sekarang bapak lagi bicara kepada anak anak Yesus apa yang dia omong apa yang dia omong kepada anak tahtamu ya Allah berarti bapak mengakui anak juga Allah Yesus itu ada orang kalau orang Sasiokan lebih lagi mereka bilang di Alkitab Yesus dia bilang anak Allah tidak pernah Allah kalau begitu kita lihat iya juga ya Yesus itu Allah atau anak Allah gampang kalau ada orang tanya begitu balik saya tanya bapak ini manusia atau anak manusia manusia iya anak manusia iya juga kenapa saya manusia iya jadi saya manusia sekaligus anak manusia Yesus Allah anak Allah tapi juga Allah itulah sebabnya bapak bilang tak kamu iya seringkali orang tanya waktu Yesus dia bertanya dia bertanya ya Allah ya Allah mengapa engkau menunggu kenaku karena Yesus Allah kepada Allah siapa lagi dia berseru oh gampang jawabnya kan Kristen kan percaya Allah bertumbang bapak anak dan kudus ketiganya esat tapi kalau Yesus anak menyata bapaknya yang Allah wajar toh di Ibrani 1 ayat 8 bapak menemukan Yesus Allah tidak ada yang aneh di itu ke 8 2 Petrus 1 ayat 1 2 Petrus 1 ayat 1 Allah dan juru selamat kita Yesus Christus ini tidak usah saya jelaskan modelnya sama dengan kitus 2 ayat 13 tadi ya yang ke 9 yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 20 1 yang 5 20 akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah menurunkan penertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang pertama anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang ngomong siapa Yohanes lagi ya maka disini Yohanes mengatakan Yesus Allah jadi ini 9 ayat yang eksprisif mengatakan Yesus Allah ini baru satu alasan saya punya 10 alasan namun Yesus Allah tapi ini hanya satu alasan yang pertama dan terdiri dari 9 ayat 9 ayat ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa ajaran Yesus Kristus adalah Tuhan adalah ajaran yang bersumber dari ala kitab bukan karangan orang Kristen saja sampai sini pelajaran ada yang mau tanya silahkan ada yang yang teman-teman dari Islam lupanya juga boleh tidak ada ya apa saya jelaskan terlalu jelaskah sampai tidak bertanya atau tidak jelas sama sekali baik kalau tidak ada kita akhir sampai sini kita berdoa Tuhan terima kasih untuk pelajaran kami hari ini kami mendapatkan suatu pelajaran penting supaya kami tahu apa yang kami percayai kalau sekian lama kami percaya Yesus Tuhan tapi banyak diantara kami tidak tahu apa alasan tapi hari ini kami melihat kepada kitab suci menemukan ayat-ayat yang dengan jelas dan tegas mengatakan demikian ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kebenaran itu dan memberitakan kebenaran itu kepada orang lain Tuhan kiranya dimuliakan di atas firman dalam nama Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami kami berdoa amin terima kasih terima kasih terima kasih